hai 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 yo kembali lagi bersama gua ya kan jadi disini kita akan sedikit berbeda dari konten-konten sebelumnya karena konten kali ini adalah konten react jadi gue sekalian mau rekomen rekomendasiin buat kalian yang suka apa konten-konten horror gitu ya jadi disini ada channel sebuah channel yang itu suka explore-explore gitu juga apa menjelajahi tempat yang angker dan juga tetap tentunya kayak lama gitu enggak ditinggalin istilahnya terbengkalai lah jadi daripada lama-lama lagi cuy kita langsung aja untuk kita lihat videonya bareng-bareng jadi disini ada sebuah konten dari channelnya ya si mas-masnya ini nanti tolong juga di subscribe channelnya namanya namanya ini bujin bujin TV ya jadi gua kasih tahu sih ini sama temen gua buat lihat kontennya si abang bujin TV ini siapa namanya kurang tahu nama aslinya tapi yaudah kita langsung saja nonton konten dari bujin TV ini Oke gua rendem aja ya gua rendem ini kayaknya seru sih ini viewnya paling banyak ini karena 2,7 juta Oke yang ini ya rumah di tengah kuburan kita langsung lihat aja oke cuy gua ngedenger seperti ada suara kuntilanak dari tengah pemakaman cuy Oh kuburan anak men kuburan anak men kumrinding men sini men hehehe kumrinding disini sumpah kumrinding disini tapi tuasam kayak mungkin ini nama masnya David tuasam Hei wasyap gos enemy baru lagi bareng gue David dan hari ini temen-temen gue sedang berada di daerah citayem cuy eh kalian wah ini pasti bingung nih kenapa gua ada di tengah-tengah kuburan ya oke temen-temen ini gue sedang berada di tengah-tengah pemakaman umum cuy tapi bukan pemakaman ini akan gue explore karena di tengah-tengah pemakaman ini temen-temen ada satu rumah yang sudah teracau kan cuy sudah terbengkalai Wow serem banget ya rumahnya ini rumahnya ada sebelah sana nih ini gua ada di tengah-tengah nih di persimpangan jalan pertigaan gitu antara kesana kesana dan kesana tadi gua munculnya dari sebelah sana temen-temen jadi ini jalan ini dari tempatnya aja udah serem banget ya apalagi kitanya yang ada disini cuy jadi ya gitu lah deh menuju ke perkampungan dan ini gue sekarang sudah berada di tengah-tengah pemakaman umum cuy jadi di tengah pemakaman umum ini ada satu rumah yang sudah terbengkalai temen-temen dan informasi yang gua dengar rumah ini terbengkalai sudah sekitar 10-15 tahun ya itu yang yang gua dengar dan gua langsung ke eksplorernya di biar nggak kelamaan ya gua nggak tega aja gitu ya kita menghargai saudara-saudara kita yang sudah bersemayam sudah langsung aja kita lihat adegan-adegan yang menegangkan kayak pocong cuy bentuknya dari jauh nggak ya bukan ya kayak pocong cuy bentuknya dari jauh sih ini nih sebelah sini kelihatan nggak sih ini nih tengah-tengah nih mana bang pocong bang oke enggak sih tapi kayaknya itu cuma eh batu nisan oke oke Assalamualaikum ya selalu kubur ya ini dia rumahnya teman-teman dan seberat makaman ini masih luas jadi luas banget kesana dan kesana dia oke ini udah mulai ada kayak ada suara toke dari dibalik pohon ini ya toke kan Assalamualaikum Waalaikumsalam Tuhan was here Tuhan pernah kesini Tuhan itu ada dimana-mana nggak cuma disini gue dari kontennya aja ini keren parah kayaknya gua tertarik sih bikin konten kayak gini tapi ya nggak tahu kalau kita lihat ke depannya oke next Assalamualaikum ada tangga ke atas dan ada tangga ke bawah teman-teman cuma di tangga ke bawahnya kayaknya cuma toilet deh ya ini cuma kayak ruangan untuk buang air mungkin ya ini bukas kloset disini nih cuma udah dicopot klosetnya oke tetap relax santunya ini tangga menuju ke atas oke ke atas Oh sebelah sana kayak ada pandu po gitu temen-temen ini apa ini ini kayak dapur nih kayak tempat untuk cuci piring sini ada ruangan kecil dan disini ada ruangan toilet juga temen-temen gua kayak ngerasa ada seseorang di luar Assalamualaikum keren sih ini masnya keren keren nyalinya salam lainnya walaibadilai solin oke nggak ada apa-apa ya oke gua nggak apa-apa disini tiba-tiba gua ngerasa parna gitu cuy dan sebelah sini ruangan yang luas ini kayaknya jadi ruang tamu atau ruang keluarga gitu kayaknya di komentar ada suara ketawa iya anjir ini di menit bener ini kata mas nyanyi langsung lihat komentar jadi biar agak cepet aja di 1358 ini lu dengerin baik-baik cuy pakai e-chat biar jelas ya karena gua tadi sedikit nunduk ke laptop supaya ada suaranya yang diomongin sama masnya kalau bener disini ada ketawa suara ketawa aku nggak tau ketawa siapa tapi lu dengerin baik-baik nilip langsung aja kita cari konten yang lain dari channel ini wujim tv ini keren keren sih cuy eh channel dari pucing tv ini jadi gua langsung search di sini pucing tv kucing ronanya beras diri kucing ronanya beras diri kucing ronanya beras diri kucing ronanya beras diri ya Allah hei kalian tau setan gua langsung lanjut lanjut panti merda oke temen-temen kita eksplor ke dalam kita cari setan di dalam karena mereka menang usut gue tapi sebelum kita masuk gue mau menang usut oke gue akan coba nang usut dulu dari raut wajahnya si abang ini ya dia kayak lagu-lagu tapi gue nggak tau sih dia berani langsung atau enggak tapi kita lanjut lihat aja lanjut nonton maksudnya tetapi gua salut applause buat si abang-abangan kita ini karena dia berani banget cuy mengeksplor tempat-tempat sendirian gitu gue kayak ngeri-ngeri sedup gitu ya oke kita lanjut ngeri-ngeri lanjut cuy mantap lah gua harus berani gua pemberani oke gua harus berani gua pemberani mantap kita lihat barang-barang ini ada kayak dompet gitu kayak untuk mengabadikan momen itu ini gak mungkin sih kalau penghubung ini cuma kain ah gila gila sih ini udah tiba toh aneh eh wah sebenernya gua penasaran banget ya kenapa anjir putih-putih oh itu kain cuy gua kirain kunti mbak-mbak kunti gitu oh oh tempatnya gelap banget kasur lumari ya kan yang pastinya bekas para penghuni di penghuni ini oke ini yang juga ada ada wah ini ruangnya kosong sih tapi lu lihat deh gila ini apa sih ini kayak tanaman rambat gitu gila dari atas benteng gitu dan gua kayak denger sesuatu di belakang anjing gua belum siap banget cuy suaranya efek suaranya tuh seru banget cuy ini kira-kira apa ya lu lihat ya cuy ada cewek di apa di apa namanya itu dibalik timbok ini cuy dibalik dinding itu itu bentar gua kayak kurang jelas sih seperti nah ini cuy item-item ini kan kayak rambut ya itu ya terus dia tuh kayak langsung sembunyi gitu cuy langsung sembuh apa lu lihat sendiri cuy lu lihat sendiri cuy langsung hilang kan cuy apaan ya cuy apaan ya cuy lu lihat suatu situ tampungan cuy gua kayak nyata ada ternyata jangan teketin men anjing gua belum siap gua belum siap cuy gua buat mengatur tapi serius cuy tadi beneran ada cewek cuy berdiri di awal balik dinding tapi masa sih yaudah lanjut-lanjut lagi tapi ini keren sih masnya ratungin jempol sih keren-keren parah aku gak tau atas papangnya di kamera tapi sumpah tadi gue jelas banget ngeliat astagfirullahaladzim ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah oke ya Allah astagfirullah 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 kira ini udah hancur banget ini kayak kamar gitu kan liat hancur banget gue cuma takut rubuh gue kayak ngedengar suara langkah orang gue kaya dungar suara langkah orang disana gue kaya dungar suara langkah orang oke oke actually ya masih berhasil tetap disini ini masih sore cuy di tempat gue sekarang dan merindingnya ya itu nolah harga gua sekarang karena gua sendirian disini nolah sendirian suai gua halo oke kita skip senjeng aja kita bikin kucing kita bikin binatang karena temen temen gua bilang disini banyak ular juga ya ini tuh tadi yang kantor pertama kali ini yang pertama kali gua masuk lewat kantor ini dan patokan gua ada kursi roda disitu oke kayaknya saatnya kita langsung ke depan aja stafi wajib stafi wajib kaget gua ya 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 Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa